Intro Baik kembali lagi bersama saya Mama Tervando Nah kali ini saya akan mereview Galaxy A12 Dengan harga terjangkau Rp 2 jutaan tetapi sudah Memiliki HP Dengan kapasitas internalnya Besar Yaitu 128GB Nah disini ada 2 varian Dengan RAM 4GB Sama yang satunya itu 6GB Nah kebetulan ini yang Saya miliki yang 6GB Untuk RAM nya Dengan storage nya itu 128GB Jadi Untuk internalnya Sudah cukup besar Nah disini langsung saja Kita lihat isinya Ada 2 Buah buku panduan Yang satu Bahasa Indonesia Dan yang satu Bahasa Inggris ya Nah oke lanjut Disini saya akan Cek satu persatu Nah ini untuk tampilannya Masih dengan pembungkusnya Oke saya cek dulu Nah ini ada kabel USB nya Dengan type C ya Tipe C Kemudian ini ada juga USB tray ejector nya Nah kemudian Disini ada juga Kepala charger nya Nah disini kapasitas nya 15W ya Untuk kepala charger nya ini Nah oke Seperti itu saja Untuk isi Doosebook Dari Samsung Galaxy A12 Dan ternyata Tanpa headset ya Nah oke disini Ada beberapa Fitur yang ditulis Infinity V Display Quadruple camera Dengan 4 kamera Kemudian Fingerprint Bisa juga Untuk pengamannya Nah disini HP ini Ukuran layarnya 6,5 inci Jadi Cukup besar Nah seperti ini Ada Grid-grid nya Di bagian belakangnya Atau yang bagian atas ini Ada semacam pattern Kemudian yang bawah ini Hanya halus Atau polosan Nah oke lanjut Untuk kameranya sendiri Ada 4 Dengan 48MP Untuk kamera utama Kemudian untuk Kamera satunya 5MP Untuk ultra wide Kemudian 2MP Untuk tap nya Sama yang 2MP Untuk Makro camera Nah jadi Dengan 48MP Saya rasa Sudah cukup bagus Untuk Foto Ataupun video Nah kemudian Disini untuk Bagian Sampingnya pun Tidak begitu tebal ya Jadi pas Nah untuk Baterai nya sendiri Jadi kapasitasnya 5000 mAh ya Jadi lumayan besar Nah disini Untuk fingerprint sensor nya Menyatu dengan Tombol power ya Kemudian disini Tombol volume Up Sama down Nah ini untuk Sim tray nya Di sebelah Kiri Nah oke disini Saya coba Buka Untuk sim tray nya Nah oke disini Bisa dipakai Untuk dual sim Kemudian Untuk slot Micro SD Dengan kapasitas Micro SD Bisa mencapai 1TB Jadi cukup besar Juga untuk Micro SD Yang disupport Untuk HP Samsung A12 ini Nah lanjut Untuk bagian bawah Ada audio jack Setengah Millimeter Mic input Sama USB Tipe C Sama Speaker Semacam itu Nah disini Langsung saja Saya hidupkan Untuk pertama kali Ketika Dihidupkan Otomatis Nanti Sudah disugui Untuk metode login nya Teman teman bisa Pilih Untuk metode login Pakai pengenalan wajah Pola Sidik jari Atau Mungkin Sandi Atau password ya Nah oke Seperti ini Tampilannya Untuk layarnya 6,5 inci Nah di bagian atas Sendiri ini ada Infinity V ya Seperti note Untuk Bagian depan ini Seperti ini Tampilannya Dan langsung saja Disini saya akan Coba untuk Melihat Youtube ya Atau video Seperti apa Untuk tampilannya Oke disini Saya sudah Membuka Membuka youtube Seperti ini ya Untuk layarnya sendiri PLS Dan untuk Tampilan Color warnanya Cukup tajam Dan sesuai lah Jadi sangat Jadi sangat Pas untuk teman-teman Untuk Memutar video Ataupun Foto mungkin Bisa Jadi semacam itu Nah untuk Chipsetnya sendiri Jadi pakai Mediatek Helio P35 Jadi ketika Teman-teman pakai Browsing Ya masih Sangat responsif Jadi kalau Teman-teman pakai Untuk harian Ya tidak Masalah ya Oke lanjut Disini saya akan Coba untuk Fitur kameranya Nah disini Ada foto Ada dua Pilihan Untuk Pakai kamera Utama Atau yang Ultra White Nah disini ada Portrait Kalau teman-teman Mau Dalam bentuk Vertikal Fotonya Bisa pilih Portrait Nah Seperti yang saya Jelaskan sebelumnya Tadi Ada Fitur Untuk Settingan Kamera yang Normal Ataupun Yang Ultra White Nah jadi Tinggal selera Teman-teman Mau pakai Yang Normal Yang 48 Megapixel Atau mungkin Mau Segi yang Lebih lebar Ya pakai Yang Ultra White Tadi Tinggal selera Teman-teman Nah ini Kamera yang Dept Tadi yang Portrait Kemudian Foto Nah kemudian Disini Video juga Sama Kita tinggal Pilih Mau Kamera yang Utama Atau yang Normal Atau kamera Yang White Atau melebar Kemudian disini Menu lainnya Ada Pro Panorama Kemudian Makanan Maupun Makro Nah untuk Videonya Sendiri Menggunakan Kamera Belakang Bisa diatur Resolusinya Full HD Ya Ataupun Teman-teman Mau atur Untuk Kamera Depan Untuk Di Video Itu Juga Sama Itu Bisa Full HD Juga Nah Jadi Dengan Harga Terjangkau Sekitar 2 Jutaan Sudah Memiliki Fitur-fitur Yang Lengkap Dengan Memori Internal Yang Besar Oke Cukup Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Teman-teman Yang Belum Like Dan Subscribe Jangan Lupa Like Dan Subscribe Agar Kedepannya Tidak Sampai 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 Sampai